Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ibu yang mau saya tanyakan Berkaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan Kami kadang berpikir alangkah beruntungnya Orang-orang tua ataupun anak muda yang sudah Masimal dalam beribadah Sedangkan seperti kami masih sering Ya Alhamdulillah untuk yang wajib Dan yang sunnah ya walaupun yang wajib tidak tinggal Kemudian yang sunnah kami laksanakan Kami masih ingin yang lebih sebenarnya ibu ya Seperti hadir di majelis ataupun Membaca Quran Karena terhalangnya ataupun adanya Aktivitas kerja yang Itu juga untuk Memberi nafkah pada anak istri kami itu Solusinya bagaimana ibu ya Supaya kami bisa Seperti Beliau-beliau yang Yang maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan Sekian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Jika ada Jika anda tergolong orang yang Untuk memuliakan Ramadan Untuk memanfaatkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan Orang itu bermacam-macam Kesibukan bermacam-macam Akan tetapi kesempatan di hadapan Allah sama Jadi jangan dianggap yang bisa Langsung surga tertinggi itu hanya orang yang tinggal di masjid saja Itu bukan begitu Semuanya punya kesempatan Terbesar anda yang mencari nafkah setiap hari harus bekerja Sebenarnya anda juga punya kesempatan Dan dalam beribadah harus ada ilmu Kalau tidak pakai ilmu Bahkan seolah-olah ibadah tambah maksiat Contoh Anda bekerja di sebuah instansi Anda dibayari Bekerja dibayar Sesuai dengan jam kerja anda Tak tanya waktu jam kerja Anda Baca Al-Quran Atau sholat Sehingga ada orang Menintak tanda tangan kepada anda Ngantri Kenapa? Masih sholat Baca Al-Quran Rizki anda jadi haram gaji anda Jadi harus pakai ilmu Anda bekerja serius Al-Muslimuna ala shurutihim Seorang mu'min harus patuh dengan janji-janjinya dengan orang Harus Kalau dia memang waktunya bekerja Harus bekerja Kalau dia duduk baca Al-Quran Maksiat bacaannya Al-Quran Bayangkan Indah dalam Islam itu Kita harus jujur kepada Allah Dan jujur kepada sesama manusia Tapi bagaimana? Saya itu juga ingin etikaf Kayak di masjid orang-orang yang lain Tapi kerjaan saya Aduh adalah Ini malam Ada kadang saat Sip malam Sip siang Sip ini Yang diperlukan adalah cerdas Anda memahami karunia Allah Tadi kami sampaikan Kesempatan sama Untuk mendekat Kepada Allah Anda mungkin Anggap saja Anda seorang sekuruti Lihat Sekuruti malam Orang pada Teraweh Saya suruh jaga Repot Bagaimana ini? Karena dia tidak punya ilmu Dan tidak punya kecerdasan Dianggap Dia itu adalah Tidak bisa ngapa-ngapain Kalau dia cerdas Wah Saya itu Ternyata melek Sudah jadi kewajiban Saya bekerja Tinggal ngasih Zikir Kan gitu saja Yang lain kalah Paling yang lain melek Hanya 2 jam 3 jam Tapi saya sampai pagi Wah kan Hebat kan Karena dia cerdas Dia berdiri Bukan dengan televisi Bukan sampai Ngoyang pinggul Begitu Dengar lagu-lagu Enggak Dia ngerti Saya sekuruti Saya ingin jadi sekuruti Istimewa Jadi sepanjang Dia menjaga Sampir keliling Bapak enteng Tidak Kalau tidak Al-Quran Kulullah Diulang-ulang Sama baca Al-Quran itu Kan pintar dia Jadi yang Perlu ada kecerdasan Anda Menyikapi pekerjaan Anda Anda bisa di tempat kerja Anda gunakan Untuk berpikir Baca Al-Quran Kalau Al-Quran membaca Bakal mengganggu Aktivitas Anda Baca Al-Quran Yang dibakar pakai Baca Apa yang Anda hafal Anda ulang-ulang Itu sama pahalanya Karena itu juga Al-Quran Jadi Anda baca Kulullah Bulat galik Bulat balik Sambil Anda bekerja Anda jaga toko Anda di sawah Anda ini Tinggal kecerdasan Anda saja Bagaimana Menyikapi pekerjaan Anda sendiri Tapi kalau orang Tidak cerdas Itu duduk Jaga toko Mulai pagi sampai sore Bengong Kalau bahasa Jawa Yang Ngoh Mangap Mengong Itu saja Karena Anda cerdas Tapi kalau orang itu cerdas Manfaatkan Bahkan mungkin mengatakan Wah enak Aku tinggal duduk Sambil dikir Yang lain mungkin susah Anda duduk Pekerja Anda Rizki Anda Halal Anda mencari Nafakah juga Bagian daripada Ibadah Ibadah double Buat Anda Jadi Yang perlu Andalah Kecerdasan Anda Dalam Memberi Mewarnai Hari-hari Anda Dengan amal baik Tentunya Adalah Dengan Ilmu Jangan sampai Kita beribadah Tetapi Kita sambil Bermaksiat Seperti tadi Semestinya kita bekerja Tak tahu yang baca Al-Quran Ibadahlah yang tidak Mengganggu pekerjaan Dan aktivitas Anda Maka di saat seperti itu Anda menjadi orang cerdas Bisa Semuanya Dan ibadah di bulan Ramadan Kan tidak hanya Traweh saja Dan traweh pun Karena Anda cerdas Traweh boleh Di atas kendaraan Mungkin Anda Sebagai seorang Bekerja Anda bisa Nyuri waktu Sambil pulang Di kendaraan Anda sholat Di atas kendaraan Sholat traweh Atau Anda mencuri Dua rokaat Dua rokaat Nyicil Sampai malam Dua puluh rokaat Nyicil Jadi Anda pandai Mencuri waktu Untuk beribadah Menyisihkan waktu Untuk beribadah Yang sesuai Dengan pekerjaan Anda Yang tanpa Mengganggu pekerjaan Anda Agar rezeki Anda Tetap halal Maka itu Kecerdasan orang Beribadah Jadi beribadah Tidak hanya sholat saja Bisa membaca Al-Quran Bisa yang lainnya Itu namanya ibadah